Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Ajeh. Setelah pasca banjir yang melanda Aceh Utara beberapa waktu lalu, Menteri Sosial mengunjungi rumah korban jiwa karena banjir di Desa Menasah Meria, Kejamatan Matangkulia Aceh Utara pada selasa siang. Tiba di Aceh pada selasa siang, Menteri Sosial Tri Risma Harini mengunjungi rumah korban jiwa karena terseret arus banjir di Desa Menasah Meria, Kejamatan Matangkulia Aceh Utara. Di rumah duka Tri Risma Harini memberikan santunan kepada ahli waris korban senilai 15 juta rupiah. Di Aceh Utara, santunan tersebut diberikan kepada dua korban jiwa yang diwakili oleh kedua keluarga. Selain santunan, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan logistik bagi korban yang terdapat banjir di Aceh Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Sosial juga membawa bantuan berupa logistik, perlengkapan dapur umum, mainan anak, perlengkapan sekolah, dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan lumbung sosial di daerah rawan terdampak banjir. Kita sudah ada di sini, mungkin dua minggu ada di sini. Nah, saya memberikan santunan untuk korban pencana banjir. Ini nanti aku ke Aceh Utara, di sana ada dua orang juga yang menjadi korban, saya juga ke sana. Kami siap membantu dan kami sudah siapkan lumbung untuk cadangan kalau terjadi sesuatu di sini, maka warga sudah bisa tangan di sana. Setelah dari Aceh Utara, Tririsma hari ini kemudian juga bertolak ke Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk menyerahkan langsung bantuan bagi korban yang terlempak oleh banjir. Di Aceh Timur, Menteri Sosial juga menyerahkan santunan bagi dua orang korban jiwa. Sikri Maulana, Kompasivi, Aceh Utara